Melihat desain box dari hape ini yang terlihat simple dan elegan biasanya identik dengan hape-hape mahal yang harganya mahal juga. Menurut saya ini adalah salah satu dari sekian banyak produk Advan yang memiliki bungkus yang bagus. Tapi apakah isinya akan seindah bungkusnya? Kita akan segera tahu karena dengan Irwan disini. Halo semua, apa kabar? Dan ini adalah unboxing Advan i5e. Sebenarnya hape ini diluncurkan akhir tahun lalu. Tapi berhubung-hubung dijual belakangan ini ya mau gimana lagi? Hape lokal yang dibanderol dengan harga Rp 1.850.000 ini akan berhadapan langsung dengan hape-hape dari Tiongkok di kelas menengah. Nah, di dalam boxnya ada apa aja sih? Ada kepala charger, ada kabel data, earphone berjenis IEM yang bentuknya lumayan keren, ada buku panduan yang simple dan cuma selembar dan udah pasti jarang dibaca, nggak pernah mungkin. Ada SIM Ejector, ada 2 buah stiker hologram Advan, ada semi hard case, bening beraksen emas, krom, dan tentu saja ada hape-nya. Ya iyalah! Melihat desain dari hape ini sekilas akan mengingatkan saya sama iPhone 6. Menggunakan frame logam dan kaca 2.5D semakin membuat hape ini terlihat elgan. Kayaknya baru kali ini deh Advan pakai desain ini bodi untuk hape-nya. Di bagian depan terdapat kamera, sensor, earpiece, dan tombol kapasitif. Sedangkan di bagian belakang ada kamera, flash, speaker, dan logo Barcelona FC. Loh, kok? Jangan kaget gitu dong. Advan kan emang official sponsornya Barca. Jadi ya wajar kalau pede naruh logonya di hape mereka. I5A punya spesifikasi khas ponsel menengah. Quad-core 1GHz untuk prosesor, 2GB RAM, 16GB internal storage, dual SIM LTE 4G, dan baterai sebesar 2200mAh. Layarnya yang berukuran 5 inch punya reproduksi warna yang baik, kunjreng, dan enak dilihat. Dilengkapi dengan kamera depan 5MP dan belakang 13MP dengan hasil tangkapan yang lumayan, sob. Detailnya nanti kita bahas di review ya. Hmm, kayaknya itu dulu aja ya untuk unboxing-nya. Mau tahu lebih detail tentang hape ini? Pantengnya terus aja di channel ini. Saya Ruan undur diri, dan adios!